Kita buka Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Wa syukurillah Wa la hawla wa la quwwata illa billah Wa sholat wa salamu ala rasulilahu alihi wa sohbi'i wa ma'ala amat Wa jauh Wajah baru, semangat baru Saya lihat membaca Quran yang pun penuh dengan semangat Baca Quran yang ada Sampai luar biasa ya. Sampai kayak MTG ya jadi. Luar biasa ya. Tapi mesej daripada Al-Quran yang dibaca itu tadi, sama dengan mesej yang pernah dibacakan di depan PBB oleh Presiden Sukarno. Mungkin kali itu kali ya ayat Wacana kum sumbahu wakobahailah alita'arufu Baru kali itu mendemung di gedung PBB itu ya lewat Presiden Sukarno. Dia mengajak perdamaian seluruh dunia. Dengan basis keindonesiaan, pengalaman keindonesiaan, lalu dibawa ke PBB. Luar biasa. Jadi, saya kalau teringat lita'arufu begitu itu, bukan lita'arufu ya. Jadi Islam itu memang lita'arufu, bukan lita'arufu. Sekarang ini mulai akan ada lita'arufu. Menyalai Quran yang luar biasa. Saya teringat Pajul Presiden Sukarno yang membawa ayat itu di dalam pidato di tengah PBB. Luar biasa. Tahun berapa ini? 60-an atau berapa? Oke, yang kedua saya terima kasih diundang kembali ke sini dengan forum yang berbeda. Ini yang otentik itu ini. Karena yang kemarin itu kan forumnya aicis kan. Jadi lain. Orangnya macam-macam. Tapi kalau yang ini kan otentik mahasiswa. Rijalulho'uwanisahu'ah. Untuk orang-orang teman-teman dari Palu. Maka saya terima kasih diundang Pak Luqman, Pak Ritor dan lain-lain. Dan yang aneh itu tadi. Baru kali ini saya diundang di sebuah tempat yang kemudian di jamak takhir. Atau takdir namanya. Saya enggak tahu. Harus empat sesi. Pokoknya dua hari sekalian, Pak. Ini kalau enggak palu, saya enggak akan palu. Ya biasanya kemarin saya ke Padansi Dempuan. Jauh juga kan mirip kan. Jakarta, si Bolga itu kan dua jam juga. Sama dengan Makassar, Jakarta. Satu jam. Terus Jogja, Jakarta satu jam kan. Tiga jam. Kemudian si Bolga, Padansi Dempuan itu naik darat dua jam. Mirip kan. Dari sini juga kan. Dari Jogja satu jam, segini dua jam. Nah, bedanya di sini. Di sana naik darat dua jam, di sini satu jam lima menit dari Makassar. Cuma ya saya menyampaikan begitu. Persis mesejnya seperti Pak Rektor satu tadi. Suruh membenahi bagaimana ini. Kalau mau bikin proposal bagus gitu. Untuk alih apa transformasi dari YIN-QIN bagaimana gitu. Mirip, persis. Cuma ini temanya, apa namanya, moderasi beragama atau moderasi berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan local wisdom. Itu ya. Tapi kalau di sana, katanya dia baca-baca buku setelah pertemuan di Jakarta itu barangkali ya, saya tidak tahu. Apa tagline-nya itu, YIN mau merubah ke UIN itu, dia sebut Teo Antropo Eko Sentris. Wah, aduh. Nah, dia ingin tahu bagaimana Teonya itu. Kalau Teonya Lita Doro bukan gawang. Gitu. Gimana ya Teonya yang supaya inklusif itu, Pak? Gitu. Pertanyaan pada si Dengkuan Pak Ibrahim itu gitu. Udah lah saya urekam, bla bla bla. Ya, catat voket-voket penting untuk menyempurnakan ini. Nah, sekarang bukan saya di sini, ini tadi. Moderasi. Saya kira ini kata-kata bagus untuk menjadi tagline di mana? Palu. Saya kira, eh, Palu ya. Betul. Saya kira benar gitu. Jadi, tetapi berbasisnya ini. Berbasis integrasi. Itu, genuine dan authentic dari Palu. Oke. Plus spiritualitas. Karena ini, kita ini punya agama tapi tidak punya spiritual. spiritual. We have a religion but no spirituality. Semua agama-agama dunia mengalami krisis semacam ini. Mau Hindu, lihat apa yang terjadi? Iya. Mau Buddha, Myanmar, seperti itu. Kristen sejak dulu sudah berdarah-darah. Sekarang sih lumayan bagus di barat ya. Tapi kan dulu juga berpuluh-puluh tahun ya berperan gitu. Semua agama, Islam, Arab Spring, nggak selesai sampai sekarang. Alhamdulillah pagi tadi itu, sebelum saya kesini, saya sudah soan Kapolda dulu. Saya sudah diskusi dengan Kapolda Belut tadi. Ada satu jamah lah ya berdiskusi dulu. Dan dia masih ingin ngomong-ngomong lagi. Tapi memang bagus. Jadi, artinya Kapolda ini santri betul. Karena dia orang gerinci. Dan dia ingin sebetulnya sharing experience ke perguruan tinggi. Seperti IIN, Yuntas Muhammadiyah, Al Khoiro, dan lain sebagainya. Saya kira kita harus open saja. Saya kira untuk menjari begini itu. Nanti Pak Wagi Rektor 1 bisa menyampaikan itu. Bagaimana program untuk bersama beliau. Saya sudah ketuk pintu atas nama IIN dan Gunung. Tinggal follow up aja ya. Beliau masih ingin ketemu saya lagi. Karena diskusinya menarik. Diskusi awal itu ya kita hanya minum kopi. Tapi kemudian beliau menyebut poso. Ya saya punya pengalaman tentang poso itu. Kok aneh ya orang Jawa punya pengalaman poso. Jadi begini. Ini pokok Dima jadi kan tidak usah serius-serius dulu ya. Jadi saya ceritakan bahwa saya pernah keliling satu setengah bulan full dari Berlin, Inggris, Belanda, Perancis, kemudian ke Amerika. Amerika itu sepuluh hari di Washington, sepuluh hari di New York. Kemudian seminggu di LA, Los Angeles. Nah, ketika masuk New York di bandara. Saya dengan Pak Alwi, Pak Azumardi, Pak Yaakob Tobin, kemudian saya ada lagi satu, Pak Matius. Nah, mereka bisa keluar bandara, saya tidak bisa keluar. Saya pikir karena nama saya banyak mungkin di dalam apa, teroris-teroris dunia itu. Mungkin ini gitu ya, mungkin nama saya Muhammad Amin Abdullah. Wah, ini nama di Afganistan banyak kan. Itu waduh saya stranded di situ. Saya dimasukkan ruangan bersama yang lain-lain juga. Ya orang Junau, semua orang yang diculikai. Lalu saya diprofile kembali, jadi saya ditinggal oleh bapak-bapak itu. Saya sendirian di situ, ada dua bodikat sebetulnya, dan orang tentara dia juga. Tapi oleh imigrasi ditolak. Oh, ini bukan urusan kamu, kamu keluar. Ini urusan saya, saya ingin tahu siapa ini Amin Abdullah. Saya punya pengalaman ini, Pak Lukman. Lukman, apa pertanyaannya? Nah, ini yang kaitannya dengan anda. Saya masuk, di depan saya itu TV. TV, TV besar. Lalu, apa, peta Indonesia. Lalu dia melihat paspor saya, terus dilihat, yang ditandai itu, saya kelahiran Pati. Pati Kudus, 6 jam dari Jogja. Tapi dia tanyanya, apa hubungan Pati dengan Poso? Itu sangat berbeda. Itu sangat berbeda. Pati is in Jawa Island, and Poso is in Sulawesi Island, gitu kan. Dia mandut-mandut aja gitu ya, terus dilihat profile yang lain. Oke, diskusiin situ setengah jam, mau apa kamu kesini, ya macam. Terus dia lapor atasannya, lalu lapor atasannya. Saya baru dilepas satu setengah jam kemudian. Itu pengalaman saya dua dulu, marah betul. Dia kan juga pengalaman, tentara pengalaman juga. Gini, gini, gini. Tapi nggak apa-apa, lancar juga. Jadi, kalau ada panggilan ke Palu dan ke Poso, saya itu memang komitif. Maka saya nggak bisa menolak Pak Lukman. Minta dua hari ya, sudah lah, oke gitu ya. Istri saya bertanya, oh lama banget kesana. Oh iya, ini perlu gini kesana. Oke, jadi itulah kira-kira ya. Saya punya pengalaman pribadi yang otentik gitu. Saya kira nggak punya yang lain itu. Karena kayak kelahiran Pati dikira Poso. Baik sekali. Oke, baik. Sekarang, bagaimana ini? Ada dikaitkan ini tadi ya. Bagaimana kaitan dengan moderasi. Saya kira Kementerian Agama sudah punya buku itu. Ya, moderasi beragama. Tetapi dia mungkin, saya belum baca, tidak terkait dengan integrasi ilmu. Belum terkait dengan integrasi ilmu. Sementara saya agak yakin bahwa moderasi itu hanya bisa diantarkan dengan integrasi ilmu. Boleh Anda bicara integrasi, apa, moderasi. Siapa sih pendakwah yang tidak pernah bilang rahmatan il alamin? Mana pendakwa yang tidak pernah bilang rahmatan lil alami Tetapi nyatanya juga Ketika melihat orang lain yang berbeda Maka disitu ada karohiyatul raih Nah Yang ketawa ini mesti mengerti Ketika menyebut rahmatan lil alami Tetapi ketika melihat orang lain Orang lain itu internal umat islam loh Apalagi eksternal Umat islam Di dalam hatinya Masih ada Menolak keberadaan orang So what do you mean by rahmatan lil alami What do you mean by moderate islam Kalau dalam hatinya masih ada secercah Karohiyatul Haya Rafdul Haya Ini sebetulnya yang menjadi masalah Nah untuk itu Saya kira konsep moderasi yang ada belum sampai ke situ Dalam hati mengkaitkan dengan integrasi ilmu Maka eksperimen yang mau dilakukan Palu ini Ini eksperimen bersejarah Artinya No point of return Anda harus ke depan Serius dan menjadi Center of excellence Itu Niatnya itu Sekali mendayung Dua tiga pulau tercapai Belum lagi Mengkaitkan dengan spiritualitas Tadi sudah saya sebut We have a religion Everyone have a religion Dan kadang galak-galak Di dalam beragama Oke Tetapi no spirituality Maka pertanyaan saya Dengan Pak Luhman dan semua What do you mean by spirituality Karena itu yang dipentuk Dipentingkan oleh umat beragama Sekali Dimanapun mereka berada Spirituality Unite us Tapi religions Divide us Wah itu Mata kuliah-mata kuliah baru Yang harus disisipkan Di kurikulum IAIN Lama maupun baru Kita harus di cek Apakah kulikulum Masuk ke situ Kalau tidak Saya tidak menjamin Itu hanya jargon-jargon Tiket Untuk Pindah Ke universitas Dan begitu Begitu Anda naik bus Artinya dapat SK Tiket di sobek Artinya layu afir saya Tidak berpengaruh apapun Nah itu dia Kemudian Local Wisdom Wah ini dia Menjadikan Indonesia masih bersatu Kayak begini Ini kan Karena Local Wisdom Ia Kehidupan berbangsa Sekarang ini Masih seperti ini Kita patut bersyukur Sebetulnya Bangsa yang beraneka Ragam suku Ras Agama Masih hidup semacam ini Saya Tadi malam itu keluar makan Saya membayangkan tsunami Kemudian Kok sudah rame Begini Hebat ini ya Indonesia Kipalu Rame Sudah Kehidupan Segar lagi Oh ini jangan dirusah Ini penting Jadi Local Wisdom ini Saya kira Kalau masing-masing suku Masing-masing ras Masing-masing agama Tidak punya Local Wisdom Akal Keindonesiaan Yang menyatu Semacam ini Itu Krokos Tetapi Karena kita Punya Local Wisdom Wah itu nanti Mesti komparatif Setagi itu Pak Lukman Dari Aceh bagaimana Sampai Maluku Ya gitu Jawa Bugis El Mutikar Kalau ada yang tahu juga Apa Aku lah dekat dengan Abang El Mutikar Itu seperti apa Itu Local Wisdom Sebetulnya Wah luar biasa Nah Anda punya ambisi besar Ketika menyebuti Kenapa itu Tetapi memang Orang mau berjalan jauh Kan harus jelas Petanya Kemana Ayn al-mafahmi Al-bahru Waro'akum Waladru'u Amamahmu Wah ini Kita harus menegak Menavigasi ini kan Sebagus mungkin Bagaimana itu IIN Apalagi Nanti UIN Palu Nama besar Yang Anda Sanggap ini Oke Jadi Itu saya mengapresi Terlebih dulu Tapi What What is it Nah ini Saya menyiapkan Tapi ini Saya tinggal Sebagai zakat Keilmuan saya Bisa dipakai Semua Oke Nah nanti Kalau sudah Universitas kan LCD Dan layarnya Tidak kecil Begini kan Ini kan masih IIN Jadi Oke Kalau ini Percas kan Dua Besar Kan Wah gitu Aku masih IIN Maklum Apalagi Setelah Gempa Saya juga Maklum Jadi Saya No problem Apalagi Katanya Tiga musibah IIN Pertama Gempa Yang kedua Tsunami Yang ketiga Pencurian Besar-besar Sudah hilang Semua itu Alat-alat elektronik Itu ya Masya Oh Apa sih yang dihadapi Oleh Umat Islam Pendidikan Islam Di seluruh dunia Seluruh dunia Saya punya mahasiswa S3 Jujjah Ada Semester kemarin Ada 4 kelas S3 Masing-masing 8 9 Sampai 12 Semester ini ada 3 Jadi ada 7 kelas S3 Di Jujjah Saya masuk semua Karena Pasca dan mahasiswa Minta Supaya Selama mereka disana Ketemu saya Saya cuma 7 kali Yang lain Dosen yang kedua Jadi bukan 14 kali Tapi Saya 7 kali Nah kelas yang kemarin itu Ada kelas bahasa Arab Ada 2 orang Libya Yang kelas bahasa Inggris Itu ada 3 orang Afganistan Dan mereka S2 nya alumni Amerika Ada yang alumni Afganistan asli Uh senang sekali mereka ketemu saya Wih ini gak pernah saya dengar di negara saya Baik yang Libya Maupun yang Afganistan Makanya saya bilang Saya berani mengklaim Stagnasi metodologi Studi keislaman Merambah di semua Negara Islam Saya nanti akan bicara itu Dan Salah satunya nanti saya cerita Tentang Apa namanya Seminar internasional Yang diadakan oleh Al-Azhar Tapi belum masuk ke situ Karena itu tambahan Tadi setelah sholat subuh Oh iya Saya itu kemana-mana Mesti niatkan dengan baik Sholat subuh Setelah sholat subuh Apa yang kurang ya Tambah satu slide Dengan usia 67 Saya masih seperti itu Kalau enggak Enggak nyaman didengar Audi Ya ya Cuma mudah-mudahan sudah masuk di situ ya Saya mudah-mudahan nanti kita lihat Oke Jadi akan saya lihat Apa itu stagnasi metodologi Dulu sebagai perguruan tinggi Harus ngerti itu Oke So S3 nya wajib S2 nya wajib S1 nya juga harus ngerti Apalagi dosennya Jangan-jangan dosennya enggak ngerti Itu yang khawatir Meskipun profesornya banyak Belum tentu itu tadi Apa yang dimaksud Stagnasi Yang kedua Yang kedua E Oh ini saya sebagai anggota IP Ini Setelah selesai rektor 2010 Saya itu dapat surat Tahun 2012 Atau 2013 Selamat Anda dibilih oleh pleno IP IP itu akademien pengetahuan Indonesia Hanya 60-an orang Orang-orangnya Seperti Pak Habibi Pak Taufik Abdullah Emel Salen Itulah orang-orangnya Nah saya diterima Jadi saya punya komunitas IP sekarang Sejak tahun 2013 Jadi sudah 6 tahun Sekarang Saya ketua Komisi Kebudayaan Kutut Iyerati Nah disitulah saya Punya komunitas baru Kalau saya 67 Itu sudah Hampir disebut tertua Atau generasi tua Di IIM Tapi begitu masuk komunitas IP Saya termuda Hebat tuh Sehat-sehat mereka Pak Emel Salen Berapa tuh Pak 85 Pak Taufik Abdullah 85 Saya masih ketemu kemarin Masih angkat tangan Waduh Romba 4 Nisuseno Berapa 84 Waduh Itu orang-orang IP Umurnya panjang-panjang Ya ilmuwan Lu 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 Dan itu yang saya bayangkan ketika saya transformasi dari IIM ke WN itu integrasi, interkoneksi, in essence itu sebutnya multidisiplin, transdisiplin, dan interdisiplin, nah yang ketiga saya baru masuk, moderasi itu apa berbasis ilmu itu kayak apa, yang saya bilang selamat tinggal linearitas ilmu, apalagi ilmu itu berbasis 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 ilmu itu Linieritas agama, linieritas keilmuan prodi membunuh masa depan mahasiswa Harus berani merumbak lokal Jangan sampai mahasiswa apapun prodinya tidak mengenal isu-isu baru terkait dengan intoleran Terkait dengan ekstremisme dan terkait dengan radikalisme Apapun prodinya, itu bukan prodi usur din Besok tanggal 2 dan 4 saya diundang Fakultas Taduian Jogja Berbicara tentang, saya diminta kini speech tentang pendidikan agama Islam pendekatan multidisipline Pendidikan, jadi orang usur din bukan usur din tapi bisa masuk ke pendidikan Waktu saya menjelaskan makhluk situs syariah, Fakultas syariah diundang saya Dan juga masuk jurnal kan ini, ya makhluk situs syariah Padahal saya orang usur din tapi ya harus tahu semua Oh iya iya Diandekan tahu Tapi ya dengan data dong, dengan literatur dong, kalau tidak dengan literatur ya tidak tahu Tidak bisa, tidak bisa Buku-buku Arab baru itu Jadi kalau saya kuliah S3, saya mengangkat topik begitu Baru S3 mahasiswa yang saya nulis itu lalu di jurnalkan Barulah orang-orang mengerti siapa topik yang saya angkat Kalau saya tidak mengangkat itu, tidak ada orang Indonesia yang nulis itu Nah itu pentingnya Oke Inti dasar capaian pendidikan, nah ini antik juga Saya itu sekarang Panggota MAPEN atau Majlis Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti Sejak tahun 2016 sampai 2020 Jadi yang terakhir itu tugas saya di Kemenristek Dikti Untuk merumuskan value and spirituality untuk semua mata kuliah di perguruan ini umum Karena mereka kering keruntan tentang value and spirituality Mau biologi, mau kedokteran, mau apapun mereka tidak kenal itu Nah saya yang ditugas saya, itu hanya 10 orang Pak Mantan rektor UGM, ada orang UI, ada orang ITB, ada orang IPB Itu komunitas saya yang kecil 10 orang Untuk memberi masukan-masukan kepada Kemenristek Dikti Jadi ini campuran pengalaman luar biasa ini Pak Lukman ini Dan saya nulis ini 25 halaman untuk itu Jadi saya ditugasi Pak Amin Tolong reflect, nulis tentang value and spirituality Di integrasikan, istilah mereka Di integrasikan ke seluruh mata kuliah Nah saya tulis, mereka kritik, saya perbaiki, kritik, perbaiki Jadi sekarang di uji coba kan di Polban dan Polman Bandung Belum resmi, tapi sudah mau di uji coba kan Saya enggak tahu, ya saya bisa masuk ke Kemenristek Dikti kan bukan karena Kementerian Agama Tikat saya masuk disitu kan IP Kalau Kementerian Agama kan rivalitas, bukan interkoneksi Rivalitas yang ada itu bukan interkoneksi Saya masuk kan karena interkoneksi Karena IP, suara saya rupanya didengar di tanah air Bahwa ilmu-ilmu ini mati kalau dia over spesialisasi Bahasa Arab taunya nahu saja Sama sorof saja Enggak tahu kiri kanan Ya ketika dakwah keluar ya enggak karuan suara bahasanya itu Enggak enak didengar oleh audiens di masjid Karena taunya hanya nahu dan sorof Menurut biologi kedokteran Sperma laki-laki itu setiap dua minggu penuh dan harus keluar Maka itulah Islam Supaya kalau keluar sah harus poligami Aduh sedih sekali bukan Khususnya ibu-ibu sedih sekali ini Kalau itu di iakan Nah itu saya katakan itu betul Tetapi monodisiplin Realitas kehidupan keluarga hanya dilihat monodisiplin lewat biologi Tetapi dia tidak menyentuh tentang psikologi perempuan Anda tidak melihat keadilan Dan itu kaitannya dengan filosofi Hmm gitu kan Dan yang lain-lain Dia tidak melihat bagaimana nation state Dimana disitu ada komisi perempuan Ada KPAI Nah itu Jadi urean tadi mentah Karena hanya monodisiplin Jadi monodisiplin ini menyerang semua ilmu Menyerang semua profesor Jangan lupa Yang berdebat di WAWA itu profesor Banyak informasi tidak bisa Menyimpulkan dengan baik Beragama kita Beragama kita tidak membahagiakan Keberagama kita Keberagama kita penuh Dengan suut Kata Quran Kita ini melanggar Quran semua Dan itu tidak boleh Karena ini Mungkin tidak bahwa Maksudalah hati berani Anda harus menyelesaikan No Terhadap Upon Orang lain Nah itu mederasi Dan itu saya kira masuk split sekali Nah ini karena kita bicara di Apa Productions of knowledge Yaitu perguruan tinggi Ini harus disiapkan Disampaikan dengan baik Karena ini adalah Productions of knowledge Ilmu pengetahuan di seputar Palu Sampai ke Gorontaro Sampai ke mana Kalau ini berbatasan Gorontaro ke utara Keselatan dengan Apa Eh Sulawesi Barat Nah Ruang lingkup Palu itu disitu Nah itu ilmunya yang nyusun ya disini Gitu Ya boleh Gorontaro boleh Sulawesi Barat boleh Sulawesi Barat sudah ada IIN Ada setahun Oh setahun Nah itu gimana Jangan sampai Palu maju Sulawesi Barat belum Makasar bagaimana Gorontalo bagaimana Kan begitu Menarik sebetulnya Ya oke Moderasi Nah ini sudah Jadi dari berbagai pengalaman Nah setelah mukoddimah begini Anda saya kira sudah menangkap Maka Maka Yang ini gak Gak usah detail Tapi poin-poinnya tertangkap dulu kan Baru sekarang yang detail tapi Telegrafik Agak cepat Oke Ini dalam bahasa Inggris Kritik stagnasi metodologi ilman itu sejak tahun 80-an Setelah para Muslim scholars itu merasakan pendidikan modern Tahun 80-an Ketika mereka sudah selesai doktor-doktor di Barat itu Sebelumnya tidak ada Sebelumnya tidak ada Lalu mereka Loh ini kok literatur-literatur keislaman kok Maka dulu ala sukun Iya itu Stagnasi yang dimaksud Tidak ada perkembangan sama sekali Coraknya itu cuma Hasyah Hawamesh Hasyah tul Hasyah Cuma komentari-komentari begitu Tidak ada Original Tidak ada contribution to knowledge yang lebih Bagus Nah itu semua saya rekam disitu Jadi ilmu-ilmu keislaman hanya memiliki sedikit atau tidak punya sesuatu yang disampaikan kepada masyarakat yang berubah semacam ini Oke Nah itu kira-kira Jadi cara berpikir keilmuan di perguruan tinggi islam di seluruh dunia menurut para penelitian Meneliti ini tahun 80-an Adalah corak Passive Acquisitions of Knowledge Jadi Belajar sih tetapi pasif sebetulnya Mendengarkan bursa Mendengarkan guru Tapi dia tidak Meneliti Apa gimana Mengapa begitu Nah ini Wah ini kritik saat itu sudah Sudah ada tuntutan-tuntutan Dan Bukan teologi kalem sekarang ini Tapi new teologi Kalem baru yang tidak Rofdulhoir Begitu Kalem yang ada seluruhnya Karohyadulhoir Wah saya jamin dulu Mau antara Sunni Si'i Mau antara Sunni Muqtanzila Dan lain sebagainya Apalagi yang Laisamina Maka perlu new teologi Kalau tidak Anda menanamkan Apa namanya Pemwaktu 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 itu kadang-kadang meredaknya di MUI Meredaknya di situ-situ itu MUI Pusat MUI Manapun lah Loh kok kiri Gitu kan Loh kok kiri Kok anti realitas Kok kiri Oke Bukan Bukan Loh saja yang diperlukan Tapi ethics Akhlak Kariman Bu Itu diutami Mama kariman Akhlak Yang ada sekarang itu Hanya law saja Oke Nah itulah spiritualitas Yang diperlukan adalah New spiritual Philosophy Karena itu adalah Critical mind Sebetulnya Cara berpikir kritis Ya saya juga melihat Bagaimana guru-guru SMA Guru-guru MA Kan Juga Begitu Jangan disalahkan Ya ianya Mungkin di bawahnya Sata sumbernya Ya kan Ya gurunya Dulu KKN saja Gitu kan Ucuk-ucuk jadi guru Gitu Ya lalu apa yang disampaikan kan Kemudian Natural social sciences Empirical thought Jadi kita sebenarnya Base Harus ada data Ya Sekarang data itu Sekarang big data Big data Big data Tempatnya di langit Cloud Coba Sebetulnya Dunia Islam itu sudah lama Mati Mati Peradaban Karena Stagnasi Metodologi Ya Ya anu Ya kuliah biasa Peluang Metode Nah Lagi-lagi Tereaknya Metode Jadi kata kuncinya Jadi kata kuncinya tadi Kita itu Semuanya Menghadapi Stagnasi Metodologi Itu saja kata kuncinya Bagaimana memperbaiki Tidak mudah Harus integrasi Ini Sudah masuk Alhamdulillah Yang subuh tadi Saya ingat Ya Allah Al-Azhar yang usianya sudah 1200-1300 tahun Baru kemarin Mengundang Ulama Mufti Researchers Intellectual Scholars Muslim Seluruh dunia Ada 600an 500 orang lebih Seluruh dunia Orang Indonesia yang datang adalah Aluminya Tiga orang Empat orang dari Indonesia Diundang untuk bicara Di seminar internasional Karena dia merasa Mengapa Da'wah-da'wah Islam Sekarang Kecenderungannya Adalah Da'awatu Ta'as Surah Allah'um Nah ini besok Kita mau seminar nih Sama Pak Luqman Disini juga Tentang ekstrimisme Itu tadi Karohi Atun Tadi saya ambil Dari Dari Rektor Al-Azhar Dalam pidato Pembukaannya Raktor Al-Azhar Raktor Al-Azhar Raktor Al-Azhar Raktor Al-Azhar Sangat relevan Sangat relevan Untuk IIM, UIM, dan Stein Indonesia Mereka pun Merasakan Perlu Adanya Pembaharuan Pemikiran Islam What does it mean Selama ini Selama ini Menghadapi Spagnasi Metodologi On IIM, bagian dari Spagnasi Metodologi Nah Jadi Dia baru Sekarang Mempunyai Pusat studi Tentang Arturof Dan Pembaharu Maka Paharu Bermimpi Besar Sekarang Ini Sangat Tepat Waktunya Karena Azhar Itu Melakukan Setelah Lapan puluhan Mungkin Markazul Azhar Li Tanvi Min Naso Saya Pernah Diundang Kesitu Nah Ada Tiga Rekomendasi Nanti Dilanca Ada 29 Rekomendasi Tiga yang saya ambil Pertama Negara Bangsa Modern Negara Demokratis Konstitusional Selainnya Tidak Negara Modern Tegas Tegas Artinya Indonesia Ini sudah 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 On the right track Jangan digangungkukkan Gitu kira Kira Al-Azhar bilang begitu Yang Kedua Tidak Ada Negara Agama Teokratis Dalam Islam Tidak Praktek Piagam Madinah Dulu Itu adalah bukan negara agama 29 Tiga yang saya ambil Ini yang ketiga kaget bagi orang Palu Dan orang Indonesia Mengucapkan salam Kepada non muslim Oleh orang muslim adalah Kebajikan utama Coba Sementara disini Haram Kafir mengkafirkan Itu Wah ini bagus ini Itu ulama 600 orang Tanda tangan Memang itu Menlubi Al-Islam Supaya tidak Karohiyah Supaya tidak Rafdulqay Baca itu 29 poin itu Itu tiga yang saya ambil Baru tiga Nah ini adalah Menunjukkan stagnasi metodologi Itu Inovasi itu penting Inovasi itu penting Tidak hanya dalam sains Tapi dalam sosial Dalam agama Islam Dalam studi agama-agama Dalam studi sosial Ini kan inovasi Dulu manusia kan Tidaknya tahunya Ada pohon Lalu Gelinding Oh iya ya Pohon bisa gelinding Main-main gitu kan Setelah itu Pikir Oh iya ya Bisa saya Naikin ya Oh Bisa main-main kita Setelah itu Oh bisa untuk Angkat ya Inovasi terus Lah kurikulum kita Magniut ala sukun Bahkan letupan-letupannya itu yang muncul di organisasi Islam Letupannya itu muncul di MUI Gitu kan Akhirnya menjadi terakhirnya menjadi Oh Masya Allah Luar biasa Itu stage of innovation Jadi kurikulum-kurikulum kita itu memang harus ada inovasi Entah setahun sekali Dua tahun sekali Harus judok itu Merombak Merombak Iya merombak Supaya tidak Mak Yusatom bongkang Masya Allah Luar biasa Nah ini Yang saya kuliahkan di S3 Di Jogja Eh Lihat nih Pemikir-pemikir baru Jangan hanya Sabuki Maliki Gambali Yang lain-lain Tetap seperti itu Adalah modifikasi sedikit-sedikit Tetapi ini wajib Jadi Begini Pak Lukman Memang harus ada Mataku yang wajib Seperti Filsafat ilmu Seperti Filsafat ilmu kan semua punya Sekarang tugas kita Membuat Filsafat ilmu-ilmu Keislaman Supaya tidak Memacet Metodologinya Nah ini anak-anak yang 8 kelas 7 kelas S3 Saya latih Dan ketika pulang Dia menyebar sendiri Nah ini akibat Stagnasi metodologi Tiba-tiba muncul Pendidikan di Indonesia Ini saya ambil Catatan rektor-rektor Perguruan tinggi umum Yang setiap tahun Mengadakan Rager Biasanya bulan Desember Atau awal Januari Ini catatan mereka Tahun 2016 Mereka kaget Mengapa perguruan tinggi umum Terpengidak Terpengidak Permasalahan Radikalisme Intoleransi Roh padri trump Capt purple zelf Separatisme Narkoba Terus kita ini seolah-olah higher education, seolah-olah pendidikan tinggi Tetapi hasilnya ketika keluar ke masyarakat bukan higher tapi lower order of thinking Jadi mereka menghadapi problem higher order of thinking So what background, apa yang salah itu, ini semua rektor complain Kurang bisa berpikir kritis Bom itu melukai orang, enggak, enggak, pokoknya dibikin ledakan Karena merakit bom itu kan menitannya, 5 menit jadi, itu sains Jangan lupa tidak hanya bom, fake news, kemudian apa namanya, hoax Itu kan sains semua, tinggal pakai jari saja dan memfake makor Bom, kemudian sekarang media sosial itu kan sains semua Nah disitu ada paradox of science Oh menarik itu WTC luar biasa Nah yang akan pulang ke Indonesia itu berapa? 600 Hati-hati pak luar Lalu dia bom bunuh diri di tengah kampanye pemilu di Pakistan Dan Alhamdulillah di Indonesia tidak ada pemilu yang kayak kemarin itu Tidak ada yang meredakan bom Itu yang patut disyukuri sebetulnya Itu karena ada logo wisdom Yang tewas berapa? 149 orang Itu yang sekarang sedang terjadi di Afghanistan, di Syria Yang saya kaget itu, Turki modern berhadapan dengan Syria sekarang Masya Allah Ada apa? Turki yang muslimnya 99,9 gitu Sekarang malah perang dengan Syria tetangganya Aduh banyak yang sakit ya Tidak Tidak Nah untuk bila imintilkah Pokoknya palu tidak boleh Boso harus recover cepat Dan sekarang sudah mulai itu Aman Masya Allah Nah ini buku-buku baru yang harus dipelajari Global Salafism Sayang ini belum diterjemahkan nih Ini saya Wah penting sekali informasi Banyak sekali ada disini Islam's new religious movement Gitu Global Salafism Nah ini buku 300 selaman Saya ringkas menjadi satu selaya Wah Oh iya harus bisa 308 buku tadi itu Saya ringkas menjadi satu selaya Wah Dari apa namanya atas-atasnya Tokoh-tokohnya ada kemudian Gerakan Salafi Global itu ya Itu tokoh-tokohnya siapa Lalu Nah itu Atasnya judulnya Tokohnya siapa Inspiratornya siapa Corak dan varian gerakannya seperti apa Oke Doktrinnya bagaimana Psikologi komunitasnya seperti apa Apakah NU dan Muhammadiyah Sarfahairat itu Tidak bisa terinfiltrasi oleh gerakan ini Seolah-olah masih Al-Fairat Seolah-olah masih Muhammadiyah Seolah-olah masih NU Tetapi Sebetulnya sudah terinfiltrasi Tetapi tidak terasa Mengapa? Stagnasi metodologi Betul serius ya itu Makanya Saya hanya bisa berharap pada perguruan tinggi Madrasah nggak mungkin Pesantren lebih-lebih lagi Perguruan tinggi Profesor-profesor ini tadi Bukan grup kecil-kecil Lalu disidangkan Lalu Merubah Kulikulum yang harus diinset Itu apa Nah itu baru ada pergerakan Gitu Pelan-pelan Tapi nggak usah Oh pedato Wah nggak usah Ya saya ini pedato kan karena diundang Kalau nggak diundang nggak pernah saya pedato begini ini Psikologi komunitasnya seperti apa Strategi politiknya seperti apa Karena itu adalah infiltrasi dan penyusupan Saya kemarin di Moktamar di Malam diminta bicara lalu viral 10 ribu orang yang menjahkan Karena saya Ya ada checklist Pemikiran Islam itu harus di checklist Ada 4 checklist saya Tapi saya di awalnya itu saya bilang begini Bahwa Ya di NU kan ada NU guys lurus Ya tak Di Muhammadiyah sekarang juga ada Namanya Mursal Muhammadiyah Rasa Salafi Rame wak Rame wak Rame di Indonesia membicarakan makalah saya Akan terbit nanti Juni oleh Yudras Muhammadiyah malam Padahal itu udah biasa disebut orang Tapi karena yang nyebut Getaranya itu kurang Begitu saya sebut Rame Bukan Mursa Bukan Muhammadiyah Salafi Tetapi Mursal katanya Muhammadiyah Rasa Salafi Wah Yaitu Infiltrasi Udah Nah yang sedih kan kalau infiltrasi itu di tengah-tengah produksi keiluman seperti Pak Ini Wah Ayo Wah bagus biar Harus menarik memang Kalau nggak menarik yang ngapain gitu kan Oke Nah ini doktrin yang berat ini adalah Salah satu doktrinnya itu adalah Al-Wallah wal-Barram Yaitu Hanya setia pada golongannya sendiri Dan menolak golongan orang lain Yang terlalu umat Islam Apalagi Non-Muslim Berat Semua dunia Islam Kena ini Itulah yang disebut Rektor Al-Azhar sebagai Rofdulhoid Itulah yang disebut oleh Rektor Al-Azhar Karohiyatulhoid Dan anda tidak mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi-Nya Inna allaha ma'al muqsiti Tadi lu ayat tadi itu saya tangkap Saya dengar betul saya itu Karena saya mesti mengambil inti sari dari apa ayat yang dibaca Korea tadi Rupanya di akhir disebut Inna allaha ma'al muqsiti Artinya moderasi Tidak boleh Rofot ya Tidak boleh Rofot Nah inilah yang mengakibatkan stagnasi metodologi Dan ini imported, exported Ideologi ini Ya Ini Bapak yang nanti-nanti tadi kan Mana Pak kata-kata takfirnya Ini keluar Tawbud Takfir Khilafah Itu Yang kita respon-spon Nis Taliban Syahab Boko Haram Mujahidin Asia Tenggara Jamaah Ansarul Tawheed Jamaah Ansarul Daulah Wuhh Macem-macem Di Indonesia juga Literatur Literatur Keislaman di Indonesia Sudah Berbeda Jangan Dianggap Seperti Dulu 30 tahun Ya Ini menurut Penelitian teman-teman Dari UIN Pasca Sarjana Jogja Literatur kita Ada tingkatannya Literatur yang dibaca Anak-anak ini Generasi milenial Bukan Kitab Kuning Itu Bukan Tetapi Ada Islamisme Populer Tarbawi Salafi Tahrini Jihadi Ya Dan ini Yang kemudian Harus di Apa Itu Harus makanan Dosen Semua Prodi Apapun Gimana Menanggulani Ini Yang bagus Kita ambil Yang jelek Jangan diikuti Karena Mesti ada yang bagus Jangan semuanya jelek Mungkin Ada yang bagus Tapi Yang jelek Apa Literatur Jihadi Itu Dia menggamparkan Dunia ini Sedang dalam perang Aduh Tau Sayang Bagaimana Psikologinya Kita menghadapi Dunia yang sedang Perang Maka Jihad Yang harus Dikedepankan Literatur Tahrini Revitalisari Khilafah Polisi Putauhut Semua Duk Dor Hahahaha Mengembarkan Kejayaan Cuz Literatur Salafi Dunia kekenian dibayang-bayangin lumuran dosa bitan sirek kekafiran wah panas darah ini menjadi panas jadi literatur-literatur itu ada beganya itu nah kadang-kadang berusaha kita tidak fair lama sekali tidak yang dipelajari cuma dulu ulmar rohnya sejak dulu sampai sekarang ya dimulainya kitabu tohara nah ini tarbari ideologi ikhwan muslimi mengubah tatanan politik nah Islamisme populer itu yang mungkin menjadi film santri bersorban perempuan bersorban perempuan berkalung sorban macam-macam itu yang intinya kan fiksi populer komik dan itu menarik generasi bisa budaya milenial masuk disitu oh iya ya literaturnya sudah berubah lalu saya bagaimana menghadapi tamatan MA tamatan apa alia tamatan SMA masuk oke itu hanya saya klasifikasikan karena stagnasi metodologik muncullah Islamisme itulah konservatif radikal ekstrim teror ini hasil penelitian Habibie Center nah itu Islamisme di kampus oke ada konservatif ada radikal yang konservatif itu LDK kampus besar yang tadi rektor-rektor berkelop kesah tadi oke salafisme termasuk radikalisme itu khisbut tahrir Indonesia dan NIS dan ISIS ya itu penyebarannya di kampus kampus ya tidak semua ya tidak semua saya mau beri catatan tidak semua tetapi ada satu dua yang terkenal nah ini dia saya baru masuk integrasi jadi ini keilmuan baru ada tiga generasi perguruan tinggi jadi tadi itu adalah basis social fact-nya hard fact di sosial kita seperti itu dunia Islam sekarang bagaimana perguruan tinggi perguruan tinggi itu ada tiga generasi yang pertama skolastik yang kedua ilmu modern tapi monodisiplin tetapi yang diperlukan sekarang ilmu modern interdisiplin itulah integrasi jadi saya itu Alhamdulillah betul ketika saya memikir bagaimana transformasi YIN Jogja ke UI saya sudah saya belum membaca buku-buku ini karena ini saya baru baca tiga-empat tahun karena tugas IP tapi saya saat itu 2002 sudah mencantangkan paradigma yang namanya integrasi dan itu rupanya generasi ketiga perguruan tinggi nah itu bagus Pak Wu sudah menyebut integrasi tadi tapi dicari lagi apa itu itu kan sudah on the right track menyebut integrasi tadi sesuai literatur-literatur higher education jadi ini perguruan tinggi modern sekarang ini harus inter multi dan trans disiplin tidak boleh monodisiplin saya kemarin bilang sama dokter kalau kedokteran bolehlah monodisiplin tapi kemudian sesanggah saya dokter tidak juga sekarang kedokteran juga perlu inter multi dan trans disiplin khususnya terkait dengan human error religious studies islamic studies dan lain sebagainya contoh-contohnya banyak Pak sekarang kita sudah dibantu youtube-youtube itu wah aneh-aneh tapi ya bisa diangkat dengan mahasiswa lalu diskusikan relax saja dengan mahasiswa era disupsi peluang dan tantangan perguruan tinggi Indonesia salah satu tulisan saya ada disitu dan itu produk IP dan saya memasukkan tulisan tentang islamic studies disitu nah ini multi trans disiplin itu seperti apa itu tulisan saya ada disitu tapi nanti saya kirim saya di WA aja kalau untuk memperkuat tadi pembaruan kurikulum nah apa tok inter-multi trans disiplin yang disebut integrasi itu itu melatih seseorang mahasiswa dan dosen higher order of thinking skill jangan lower order of thinking sedikit-sedikit emosi berbeda marah pantang kelintasan itu lower order of thinking beragama sumbu pendek itu kan penyakit semua mana yang merubah loh kok begini masa si ajaran agama malah mengantarkan lower order of thinking skill mesti salah dong itu mesti higher order of thinking skill ini istilah psikologi semua tetapi kurang populer tapi begitu saya populerkan populer sekarang membedakan kaget itu orang-orang itu berfikir agama kita bisa jatuh pada lower order of thinking iya iyalah menarik sebetulnya studi agama studi islam itu menarik tidak membosankan not not dull but you try to be dull not to be dull enggak kalau saya harus menarik lihat nih apa namanya kuliah ini enggak ada yang tidur sama sekali matanya melihat saya semua Pak Amin mau ngacau apa ini 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 hijau enggak ada yang nyatuk luar biasa enggak ada yang keluar juga masya Allah jadi ini integrasi ilman itu menyatukan informasi data teknik alat-alat perspektif konsep dalam satu building mindset kurikulum delivery nya kayak begitu oke memecahkan permasalahan tertentu yang pemencahnya berada di luar jangkauan satu disiplin banyak sekali antara instansi itu tidak bisa klop enggak ketemu enggak ketemu sektor tinggi sekali antara instansi itu karena ketika instansi-instansi pemerintah ini ego sentris itu juga jatuh pada lower order of thinking banjir Jakarta yang enggak akan bisa kalau penyelesaiannya lower order of thinking wah itu kompleks problem semua instansi harus terkait bahasa jawanya legowo apa ya kita harus ikhlas bekerja sama dengan orang lain yang berbeda instansi berbeda agama berbeda organisasi jadi kalau ingin moderasi Pak Rekta melibatkan berbagai pendekatan melibatkan berdaki disiplin tidak bisa menodisi kalau simbolnya moderasi rahmatan alamin tetapi mengajarkan yang monodisiplin maka yang terjadi rofal hiya tulpahin rofal hiya tulpahin ini kata-kata begini ini muncul karena saya mendengar youtube-nya Rekta Al-Azhar dulu sebelum januari saya tidak pernah mengkaitkan rofal hiya tul huya karo hiya tul huya dan rof dul huya sebelum saya dengar sendiri dari rektor Al-Azhar secara saya punya alat mampu mampu memecah kebekuan kejenuhan disiplin ilmu mau sains mau sosial mau humaniora mau agama yang berdiri sendiri-sendiri seperti pulau-pulau begitu tidak saling diskusi eh eh moderasi yang pakai itu tadi moderasi itu mampu melunakkan batas-batas kaku antar berbagai disiplin ilmu gitu usuludin enggak pernah ketemu tarbiah tarbiah enggak pernah berkunjung ke usuludin usuludin tidak kenal syariah syariah tidak kenal usuludin itu dia yang saya maksud ego keiluman jadi tidak hanya ego instansi pemerintah ego keilmuan ini memang kita bida itu yang harus kalau mau moderasi itu udah lah pokoknya kalau kalau punya konsep itu paling punya konsep iya tidak harus bagus sama tapi sudah melangkah ke situ anda benar-benar jenuhin di tanah air ini belum ada yang mikir itu soalnya tokoh-tokohnya ada yang muda-muda banyak yang profesor ada saya untuk apa menciptakan ruang intelektual spiritual supaya kita tidak jenuh begini mendengar khutbah di Jakarta itu waduh sedih sedih ya itu tadi monodisiplin intinya kan scientific thought dan humanistic thought kawin scientific thought dan humanistic thought tidak kawin berhadapan head to head pada itu harus perpaduan itu yang sekarang diistilahkan dalam dunia internasional disebut general education nah ini religion tidak bisa dipisahkan dengan sains pendidikan agama pendidikan agama islam yang terpisah dengan sains sains itu bisa natural sains bisa social sains bisa humanities maka dia tidak akan menghasilkan anak keturunan yang sehat untuk yang akan jatuh bagus sekali itu offspring itu keturunan artinya ya mahasiswa-mahasiswa ini nah disitulah yuk kita mikir sekarang bagaimana hubungan fikir tasawuf dan tafsir tetapi juga antar rumput ilmu ada sosialnya ada ilmu dua kali saya diundang saya sudah kuliahkan S2 sudah saya kuliahkan S3 sebagian mungkin luar negeri tapi kalau kembali sepertinya begitu-begitu saja kalau pamin bongkar itu saya suruh bongkar wah yuk karena memang tidak mudah membongkar monodisiplin menjadi transdisiplin waduh berat sekali saya kumpulkan ke dosen-dosen tapi dia sudah punya kegerisan yang mirip anda mungkin karena ada infiltrasi-infiltrasi tadi mungkin wah ini kutipan bahasa Inggris dan bahasa Inggrisnya orang Palu mestinya lebih baik tapi intinya kan ini yang monodisiplin tadi itu puritan Islam gitu saya saya menasihkan dia ketika bukunya speaking in God's ini diterjemahkan kemudian saya kasih kata penantar lalu lapas dan mengundang tempatnya di lantai 8 kantor NU di Jakarta teman-teman LSM itu NGO ini tak saya mendampingi dia di lantai 8 saya hati lalu saya perkenalkan dulu pada audiens begini halit itu begini 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 oke setelah itu sebelum apa itu dia sebelum bicara dia bilang saya ingin komentar tentang apa yang disampaikan Pak Amin tadi pakai translate kan terus dia bilang sederhana secara saya itu ceramah di Eropa sering ceramah di Amerika lebih-lebih lagi termasuk Timur Tengah tapi tidak ada yang ngasih kata komentar sebagus yang disampaikan Pak Amin tadi saya pikir ada apa yang di dunia sana ini kok tidak paham tentang apa yang disampaikan Khaled dia senang sekali kemarin waktu satu setengah bulan keliling saya mampir ke UCLA 2 jam dari hotel saya ini intinya kan itu intinya kan ini kalau Anda berubah pada saya hati-hati kalau universitas karena dosen-dosennya itu kan dosen-dosen umum sama sekali tapi jangan kemudian karena takut lalu gak jadi berubah bukan begitu saya dulu menerima dosen-dosen umum tapi ada program yang saya susun khusus mereka 8 bulan tentang Islamic Studies 4 bulan 4 bulan sampai sekarang mereka senang sekali dengan saya kalau saya dulu tidak mendengar Pak Amin kayak begitu saya tidak tahu arah dan saya tidak yakin bahwa UIN yang ada punya program itu itu bahaya kalau tidak punya program itu karena apa umumnya orang-orang yang belajar kedokteran physical science computer science entirely ignore social science and humanities mereka sangat tidak mengenal humanities humanera dan tidak mengenal social science itu perlunya transdiscipline itu perlunya integrasi buku itu ditulis tahun 2008 saya berpikir tahun 2002 Jasir Audeh ketika sampai Indonesia saya tunjukkan jaring laba-laba dalam basara Anda lebih dulu daripada saya ya karena keprihatinan itu menduniakan the absence of social science and critical philosophy perspective from the field of syariah studies itu dia maka ketika dia alumniah keluar mentah meskipun dokter maupun profesor mentah dia menjabat tapi ketika menyampaikan di depan publik tidak enak didengar mengapa karena dia minus social science dan critical philosophy humanities artinya itu nah pertanyaan saya bagaimana corak keilmuan di PTKIN di Palu di Jogja Jakarta di Makassar over specialization atau transdisiplinary saya curiga masih over specialization itulah monodisiplin there must be a good fit to survive ya memang kita perlu waktu untuk survive itu and yet tapi over specialization monodisiplin yang over specialization is a certain route to extinction itu adalah jalan yang pasti menuju kepunahan hebat kan jadi literaturnya ini memang tidak hanya Indonesia ya Inggris ya Arab sokor bahasa asing yang lain supaya worldview-nya ini bukan boyek tapi muasa nah ini dia itu saya kasih rambut-rambut ini yang kemudian di Timur Tengah sekarang literatur-literatur tahun 2000 ke atas 2015 ke atas saya kira baru muncul yang diistilahkan takamululul wasdiwajimahar itu yang transdisiplin itu yang interdisiplin itu yang multidisiplin saya sudah punya padanannya dalam bahasa takamulululul wasdiwajimahar percampuran antar ilmu sering mengkritik itu antara sains, sosial, humanitis, dan agama Ulu Udi dia harus berani bertanggung jawab kalau ditanya sains ditanya sosial dan ditanya humanitis gitu itu baru dialog karena apa? karena perubahan luar biasa luar biasa perubahan di palu luar biasa ekonominya bagus cepat pulih dari sunami yang diperlukan adalah fresh istihad saya nulis buku khusus di lingkungan Muhammadiyah tapi kata orang MU wah ini bukan Muhammadiyah ini untuk semua emat Islam katanya ayo mau gak dibaca aja tulisannya judulnya fresh istihad ada satu tidak fanatik pada malzhab hukum atau teologi tertentu itu supaya tidak rohfahiyah karohiyah dulhoyah supaya tidak rohf dulhoyah perlu integrasi kelima tidak boleh hanya pasang slogan al-islam rahmatan lindu tetapi kita cek kuliahnya eh karohiyah tuh kok begitu lah itu kan karohiyah itu mau bungkus iya itu bungkus aja maka saya tetap berharap eksisnya PTKIN kepal dalam arti IIN menunjuk UIN tapi dengan fresh istihan fresh kurikulum jangan hanya sekedar pindah no moderasi berbasis integrasi keilmuan itu artinya selama tinggal linearitas ilmu sayangnya kalau mau muncul dosen mesti cek linearitas ilmu ya kan kuas salam itu anda harus pendiri apa yang anda perlukan ini itu yang kamu ambil gak usah linear-linear kecuali kedokteran kecuali yang teknik gitu ini bahasa arahnya Alhamdul Syamil bukan Alhamdul Mumfasil Takamulul Ulum wa nihayat takhossus oh itu saya putih nihayat takhossus takhossus yang over spesialisation itu sudah nihayat padahal pergunaan tipi sekarang belum mampu mengeluarkan itu takamulul Ulum bazdiwajul ma'arif atamazud al-ma'arif baina muhtalafi atahossus oh puasa Arab iya kalau saya gak menggunakan bahasa Arab nanti dikira liberal disini tapi kalau sudah saya pakai bahasa Arab wah Pak Amin ini orang muslim sejahat yang saya pikir tahun 2002 al-mura'obah atakamuliyah al-ma'arifi integrasi akan melembutkan hati monodisiplin menyeraskan hati bener anda rasakan anda rasakan pakai hati tapi karena hati itu penting sekali untuk menafigasi semua adalah hati bukan akal dan ayat wah tidak pernah sejelas ini saya menjelaskan menjelaskan ini tergantung forumnya kalau forumnya serius-serius begini saya harus serius ini yang penting ilmu itu saling menembus semipermeob abidah atau pemahaman abidah bisa dikritik oleh antropologi pemahaman abidah bisa dikritik oleh sosiologi agama intersubjective testability ayo jangan ego sektoral jangan ego disiplin tetapi saling menguji tanggung jawab kelima untuk kesejahteraan nah spiritualitas itu juga macam-macam ada spiritualitas agama ada spiritualitas mistik ada spiritualitas kosmik dan saintifik hebat terima kasih terima kasih